Harusnya DPR yang perjuangkan ini, ini bukan permintaan kami tapi permintaan rakyat DPR harusnya malu dengan kejadian ini Akan menganggarkan pengasbalan jalan Mota Halamuya Dan apabila ini tidak terrealisasi, maka kami siap mundur dari jabatan anggota DPRD Provinsi Provinsi Tenggara Bapak-bapak ini jangan terlena dengan persoalan janji kemarin lalu kemudian merupakan janji itu Janji itu ada utam Pak, apalagi Bapak sama hadir tekan Pasal itu hadir Pak Ansuandi Dan pada saat itu kita bersepakat Dan pihak DINES pada saat aksi pertama diutus Pak Beni Dan itu atas nama istansi, bukan atas nama Beni Kita sepakat Pak, anggaran pertama kami ada rasionalisasi anggaran Kami tidak meminta itu hadir di Aspal, tidak Tetapi ada kesepakatan pada saat itu kita meminta ada penanganan secara darurat Dan itu yang ini, oke Terus kemudian kita meminta ada progres Lalu kemudian kami sangat kecewa dengan hadirnya teman-teman di Binamarga Mengatakan itu hanya jelas juta Pada saat itu ada kesepakatan Pak 2021 itu akan ada pekerjaan pengaspalan Untuk ruas jalan Angata Kendari Lambuya Kita tidak tahu berapa Nah saya pikir harusnya juga pada Di kesempatan harinya Teman-teman DPR meminta agar kita herin Saya pikir Bapak hadir Di kantor camat Angata Hadir Pak Dipasilitas oleh Pak Camat Dan itu ada kesepakatan Bukan kami minta tapi DPR Harusnya DPR yang perjuangkan ini Ini bukan permintaan kami Tapi permintaan rakyat Kami tidak meminta kesepakatan antara DPR Tetapi DPR sendiri Yang meminta kesepakatan untuk kami Betul Pak DPR sendiri yang meminta MOU DPR harusnya malu dengan kejadian ini Sudirman SE Partai PKS Dua Sarno Said Praksi Nasdem Berjanji di tahun 2021 Alokasi anggaran APBD Perubahan akan menganggarkan Pengaspalan Jalan Motaha Lambuya Dan apabila ini tidak terrealisasi Maka kami siap mundur Dari jabatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari 8 Maret 2021 Yang bertanak tangan di bawah ini Saya Sudirman dan Sarno Said Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih